Intro Inilah jadwal lengkap balapan di sirkuit Mandalika tahun 2022 dari MotoGP, Asia Talent Cup, World Superbike sampai balap mobil GT World Challenge Setelah debut sukses menggelar ajang Asia Talent Cup dan World Superbike tahun 2021 sirkuit Mandalika bakal menjadi tuan rumah beberapa event bergensi tahun 2022 Yang paling ditunggu tentunya MotoGP karena sirkuit Mandalika dibangun dengan gol utama bisa menggelar balapan MotoGP Sirkuit Mandalika sudah tercatat akan menghelat tes pramusim MotoGP 2022 pada 11-13 Februari Sebelum balapan dimulai, para pembalap akan memiliki kesempatan melakonitas di sejumlah sirkuit Khusus untuk awal musim, terdapat dua tes yang kebetulan dilangsungkan di Asia Tenggara, Malaysia, dan Indonesia Sisanya digelar di Eropa pada pertengahan dan juga menjelang akhir musim Rangkaian tes itu berlanjut pada tes resmi di Sepang pada 5-6 Februari Dari Malaysia, perjalanan pebalap jalan MotoGP 2022 bersambung ke tes di sirkuit Mandalika Pada 11-13 Februari, sebelum dimulainya musim ini dengan MotoGP Qatar pada 6 Maret mendatang Lalu sirkuit Mandalika juga masuk kalender balapan MotoGP 2022 Pegelaran MotoGP musim baru hanya tinggal menunggu waktu Berdasarkan jadwal yang disusun Dorna Sports MotoGP 2022 dimulai pada 6 Maret dengan seri MotoGP Qatar di sirkuit Wosail jadi pembuka Dilanjutkan dengan MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika pada 20 Maret Dan MotoGP Argentina di sirkuit Termos di Rio Hondo sebagai tiga seri awal Berbarengan dengan penggelaran MotoGP, sirkuit Mandalika juga akan menggelar Idemitsu Asia Talent Cap 2022 Berbeda dengan negara lainnya, Indonesia akan menjadi tuan rumah dua kali Asia Talent Cap 2022 Sementara untuk ajang World Superbike 2022, Indonesia akan menjadi seri ke-11 di kalender sementara Pertamina Mandalika International Street Circuit Indonesia menggelar World Superbike pada 11-13 November Berbeda dengan musim 2021, Mandalika bukan menjadi seri penutup World SBK Setelah seri Mandalika masih ada dua race lagi yang digelar yakni Phillip Island Circuit Australia dan satu sirkuit yang berstatus TBA Dan yang terbaru, jadwal ajang balap mobil ketahanan GT World Challenge Asia bakal mampir juga ke sirkuit Mandalika Pada tanggal 11-13 November, event ini bakal mampir ke sirkuit Mandalika Mandalika akan menjadi tuan rumah putaran final GT World Challenge Asia Powered Trek sepanjang 4,3 km itu telah menggelar event besar pertamanya, World Superbike, bulan lalu dan dijadwalkan menyebut foto GP awal 2022 Sebagai informasi, GT World Challenge Asia merupakan balapan selama 12 jam yang tersebar di enam sirkuit Dalam balapan GT World Challenge Asia, dua pembalap dalam satu tim bergantian ke trek untuk mencatatkan waktu terbaik Dengan total waktu sejam yang digelar dua kali dalam tiap seri Hal di atas merupakan bukti, sirkuit Mandalika berhasil pikat dunia Karena berhasil menarik perhatian dunia untuk event balap roda empat, bukan hanya roda dua Selamat cari aware Selamat menikmati